Shalom, 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 horas untuk kita semua. Salam jumpa kembali Bapak Ibu, muda-mudi, sahabat terkasih, semua Jumat HGPB sedunia dan Jumat Tuhan dalam sesi podcast kita ini. Ucapan syukur ketiga pusat tahun penahbisan kependetaan dan launching buku Ibu Pendeta Dr. Ana Kristina Pera Borupangaribuan dengan judul buku Misi Pekabaran Injil berbasis pastoral. Bagaimana kabarnya Ibu Pendeta hari ini? Sehat? Sebelum kita masuk ke topik, Ibu Pendeta bisa ceritakan sedikit suka duka seorang Ibu, memimpin Jumat dan keluarga. Tentu banyak tantangan yang dihadapi, yang dihadapi, bisa Ibu berbagi cerita sedikit kepada pemirsa Jenning, sahabat Jenning seluruhnya. Di dalam sesi yang sangat banyak pada tentu Ibu Pendeta masih menyempatkan diri untuk menuliskan buku yang berbasis pastoral ini. Boleh Inang Pendeta sampaikan pendapatnya? Ya. Terima kasih Ibu Bapak Situasikat. Yang luar biasa ya, semangat untuk pembahasan lanjutan ini ya Pak ya? Ya, ya, ya. Jadi, sangat menarik pertanyaan tadi ya. Saya enggak nyangka kalau pertanyaan itu menyangkut ya pengalaman saya sebagai perpuan, sebagai Ibu, dan sebagai pelayan Tuhan, yakni Pendeta. Yang jelas saya bisa katakan semuanya itu kasih karungnya Tuhan. mengalir, berjalan dalam kehidupan saya sebelum saya menemukan cita-cita sebagai pendeta. Memang sangat unik saya di tengah-tengah tujuh persaudara anak bapak-bapak saya. Saya perempuan yang pertama dan tujuh persaudara anak ketiga perempuan yang pertama. Tentu kalau anak perempuan pertama itu sudah dinantikan orang-orang tua saya. Karena kita saya dua di atas saya. Tentu saya termasuk anak yang manja. Tangan protek orang tua saya. Tetapi saya juga melawan itu. Saya ingin bebas sebagaimana saya usianya. Jadi, saya tidak suka dimanja, baik di sekolah, baik di sekolah, baik di gereja, baik di komunitas kumeni, dan juga sesama anak-anak remaja di mana saya dilahirkan, di kota Jakarta. Jadi, kehidupan saya masa kecil sampai demikian pertama PISEMA, saya di Jakarta, sudah saya terbentuk untuk lanjut kepada panggilan Tuhan kepada saya yang saya akini, saya mau jadi pendeta. Dulu orang tua saya tidak setuju Pak. Oh, ya. Kita setuju. Ketika mereka, Dari mana kamu tahu kamu jadi pendeta? Saya ingin, Loh, ya itulah rencana Tuhan. Ah, pamalu melokoh, pamalu melokoh, kata gini kan, berkari kecakap, katanya gini kan. Janganlah, Satu sisi mereka berkebaran, Merepaskan saya sebagai pendeta atau sekolah pendeta waktu itu saya ke sekolah di Geologia Pematang Siangta. Tapi pendek ceritanya, saya tunjukkan keseluruhan saya, dedikasi saya, dalam pelayanan saya di beja, dan orang tua akhirnya angkat tangan. Memang kamu betul-betul diri Tuhan seperti itu, gak nyangka bisa seperti itu. Lalu dengan supportnya orang tua yang berubah dari yang tidak, menjadinya saya tentunya tambah semangat. Tidak lagi ada beberapa. Kemudian saya menikah dengan Bapak En. Semarmata pada tahun 1994. Jadi tahun ini sudah 30 tahun Pak, kami berumah tangga. Nah, jalannya waktu selama 30 tahun berumah tangga, dan dikaluniankan Tuhan tidak anak. Puji Tuhan Pak, bisa berjalan dengan baik rumah tangga tersebut, dan juga bisa berjalan baik selayanan. Seperti yang saya katakan tadi, semua itu kasih kalunian Tuhan. Bahwa bukan ada yang hebat dalam diri saya, tidak ada itu. Tapi Tuhan membimbing saya, bagaimana saya sebagai ibu. Tidak melepaskan tahu jam saya sebagai ibu, sebagai istri. Sepenuh hati saya melayani mereka juga. Berikan juga sepenuh hati saya melayani di beja. Memang ekstra joss lah Pak, benar-benar. Tidak bisa tenang-tenang, slow-slow, tidak begitu Pak. Memang dari kecil saya sudah ditanamkan disiplin waktu. Disiplin kerja. Jadi, orang tua saya ini kan, pendidik saya ini, terutama saya Pak, keras banget. Jadi, disitulah saya tertolak untuk memiliki disiplin Pak. Disiplin kerja, disiplin waktu, begitu. Sampai sekarang juga, kalau istilah yang saya terlambat sedikit, dimanapun itu rasa kurang bagi saya, seperti itu. Bukan karena diperbuat bahwa saya harus begitu, tidak. Sudah otomatis itu, seperti itu Pak. Misalnya nanti sermon sengah tujuh. Sengah tujuh itu saya harus ditempat. Ada janji sama teman, harus sudah duluan saya di situ. Nah, tetapi tidak tinggal diam dengan sebagai ibu. Hanya betul Pak, saya tidak sempurna begitu. Di balik semuanya itu tentu keluarga. Suami saya itu tidak banyak menuntut, Pak. Bahkan boleh bilang, tidak ada tuntut target Pak. Paling tuntutannya, yang kamu tanggung jawablah dengan kerja mutu saja, kan? Anak-anak juga begitu. Sejak kecil, itu kebanyakan sama bapaknya. Karena saya, saya bilang tadi, perempuan yang memang tidak pernah bisa diam, Pak. Agak unik saya ini. Makanya bermarkurian. Seperti itu kira-kira. Sudah kelihatan dari kecil, tidak pernah diam saya, Pak. Ya. Pertanyaan kita selanjutnya, ibu pendeta. Melayangi, bukan dilayangi. Salah satu moto HKBP. Dimana dalam aturan-peraturan HKBP, tugas marturia itu, sebagai menangguh jawab tentang susunan tata ibadah minggu. Pertanyaannya, ibu pendeta, sering tata ibadah minggu di HKBP, antara lagu, liturgis, dan kotbah, tidak sesuai. Contohnya, lagunya yang gembira, kotbahnya sedih. Bagaimana ini dapat ibu pendeta terangkan secara teologi, ke sahabat jenikmat furia, dimanapun, dan jemaat Tuhan yang menangkap protes dari unang pendeta anak ini. Ya. Terima kasih, Pak. Buah, Bukan, yang mempertanyakan tentang bagaimana ini dituruti dari HKBP yang terkadang tidak menyambung, ya, dari nyanyian kepada kotbahnya. ya, saudara-saudara memang saya mau katakan demikian, bahwa di dalam dunia pastoral itu memiliki empat fungsi, yakni fungsi menyembuhkan, fungsi menopang, fungsi membimbing, dan fungsi mendamaikan. paling sedikitnya empat. Nah, fungsi ini harus terlihat di dalam pelayanan ibadah. Bagaimana fungsi pastoral ini bisa dirasakan oleh jemaat yang hadir. seperti itu. Sehingga sangat rancu lah bila lagunya, ya, takatakanlah gembira, tetapi kotbahnya tidak gembira, seperti itu. Ya, banyak kesedihan. Jadi, sepertinya tidak ada synchronisasi di sana, ya, tidak ada terhubung, seperti itu. Nah, padahal tata ibadah dibuat oleh HKBD adalah sebagai alat untuk kita memudahkan menyembah dia, seperti itu. Tapi, bukan berarti tata ibadah ini dibuat asal-asalan, seperti itu. Harus juga diperhatikan oleh pembuat tata ibadah, baik itu yang bersifat bulanan, tahunan, yang kita sebutlah, ada pusat yang tersendiri membuat bagaimana lagu dengan teks kotbah atau epistrel itu ada satu-satuannya, seperti itu. Namun, saya mau kasih tahu kepada kita semua, tipnya adalah jangan terus mutlak apa yang telah disampaikan oleh pusat atau distrik dalam tata ibadahnya itu. Kita mulai kita terima bulat bulat seperti itu. Kita yang ada di lokal ini harus betul-betul memeriksa kembali apakah sesuai lagu itu dengan kotbah itu. Nah, apabila tidak sesuai, kita datang kepada pendeta untuk karena pendetalah yang menentukan di dalam susunan ibadah itu. Itulah namanya imam seperti tadi saya barusan saja dipanggil di kantor tentang tata ibadah, tentang hal sepele, satu kata saja di lagu sekolah lalu yang menurut mereka tidak pas, lalu saya mengkoreksi. Jadi, memang kinerjanya sudah lebih baik. Mereka datang kepada pendeta untuk bertanya, tidak mengambil alih seperti itu. mereka ragu lalu mereka menanyakan kepada saya lalu saya perbaiki. Jadi, kalau sepanjang seperti ini kan enak ya, Pak, Jadi, pelayanan juga maju seperti itu. Jangan ditemukan ketika sudah ibadah terjadi kesalahan. Kan, yang malu siapa? Kita semua, dong. Kita semua. Saya kira inilah yang harus dibuat catatan bagi seksi tersebutlah seksi musik. Dan yang menyangkut hal tersebut harus memang koreksi lebih baik sebelum itu dicetak atau ditampilkan di gereja seperti itu, Pak. Tidak ada yang tidak mungkin, Pak. Bisa ada kita, apa namanya, intervensi ketika sesuatu hal yang tidak pas, itu hak kita, terutama di tangan pendeta untuk bisa mengkoreksi itulah masukan dari kami. Betul. Mungkin lebih tepatnya dalam PA Sermon juga bisa menjadi saling memberi masukan Ibu Pendeta ya? Ya.